Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Adi Irawan Saya adalah dosen program 2D S1 Farmasi Sikes Momadiah, Cirebon Konsentrasi bidang imun saya adalah farmasi Khususnya adalah farmasi bahan alam Sebagai seorang dosen Khususnya adalah menjalankan tridharma Yaitu salah satunya adalah menjalankan pengajaran Di dalam kesempatan ini Saya akan mengajar botani farmasi Yang berbobot 2 SKS teori Mata kuliah botani farmasi adalah Salah satu mata kuliah wajib Yang harus diambil oleh mahasiswa farmasi Pada semester 1 Materi yang diberikan mengacu kepada capaian Pembelajaran bodi yang terdiri dari 3 capaian pembelajaran Dari 3 capaian pembelajaran ini Diturunkan menjadi 3 capaian pembelajaran mata kuliah Dari capaian pembelajaran mata kuliah Diturunkan menjadi sub capaian pembelajaran mata kuliah Yang dibagi dalam 14 pertemuan Yaitu 7 pertemuan sebelum UTS Dan 7 pertemuan setelah UTS Ada pun Aspek capaian pembelajaran Yang terdapat dalam mata kuliah ini Mencangkup 4 aspek Yaitu adalah Aspek sikap Aspek pengetahuan Aspek keterampilan umum Dan aspek keterampilan khusus Untuk aspek sikap Di antaranya adalah Yang pertama Bertakwa kepada Tuhan yang maha isa Dan mampu menunjukkan sikap yang religius Kemudian menjunjung tinggi nilai-nilai Al-Islam kemahmediahan Dalam penerapan ilmu pengetahuan Untuk aspek pengetahuan Menunjukkan penguasaan Iptek bidang kepermasian Kemampuan riset Serta kemampuan mengembangkan diri secara berkelanjutan Untuk aspek kemampuan umum Mampu mengaplikasikan bidang keahliannya Dalam memanfaatkan Iptek Pada bidangnya Dalam menyelesaikan masalah Serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi Untuk aspek keterampilan khusus Mampu memahami dan membedakan secara morpologis Tentang bagian vegetatif dan bagian generatif tumbuhan Kemudian Mampu memahami dan dapat membedakan Tipe dan macam jaringan tumbuhan Serta mampu melakukan identifikasi spesimen Berdasarkan ciri-ciri morpologis dan anatomis Mata kuliah ini Membahas organ vegetatif Organ generatif tumbuhan Membedakan organ vegetatif tanaman Secara anatomis Dan mengidentifikasi spesimen tumbuhan Atau bagian tumbuhan Secara morpologis dan anatomis Sebelum ke tahap pembelajaran Di kelas tentunya Saya akan menjelaskan teknik pembelajaran Yang saya lakukan Yaitu dengan teknik delivery Atau penyampaian materi Dan interaktif Serta assessment Yaitu berupa memberikan tugas Dan atau kuis Untuk delivery purpose Atau penyampaian pembelajaran Pada tahap ini Saya melakukan penyampaian materi Yang pertama saya lakukan adalah Menyampaikan kontrak pembelajaran Terlebih dahulu Kemudian menyampaikan Bobot nilai Dan buku yang digunakan Buku yang digunakan Pada pembelajaran botani Farmasi ini Itu adalah Yang pertama adalah Buku anatomi tumbuhan Yang diterbitkan oleh UGM Pres Yogyakarta Kemudian buku morpologi tumbuhan Yang dikarang oleh Gembong Citrosupomo Yang diterbitkan oleh UGM Pres Yogyakarta Dan buku Materia Medika Jilid 1 Yang diterbitkan oleh Direkturat Pengawasan Obat Jakarta Sebelum menjelaskan Materi pembelajaran pada hari itu Saya review kembali Mengenai Pembelajaran minggu sebelumnya Pendekatan yang digunakan Dalam mata kuliah ini Itu adalah pendekatan konsektual Dimana saya selalu Mengahitkan materi yang disampaikan Dengan aplikasi di bidang farmasi Kemudian metode yang digunakan Dalam pembelajaran Botani Farmasi Adalah metode Ceranah dan Tanya Jawab Dimana dosen pertama-tama Memberikan materi Kemudian diikuti pertanyaan Yang disampaikan oleh dosen Di dalam kegiatan mengajar Metode Lain yang digunakan adalah Ceramah Di hadapan mahasiswa Dan kemudian memberikan tugas Pada Akhir sesi pembelajaran Kemudian Metode interaksi Kemudian interaksi Yaitu Berupa interaksi dosen Dengan mahasiswa Guna mencapai capaian pembelajaran Interaksi ini saya lakukan Dengan tatap muka di kelas Tanya jawab di dalam kelas Maupun interaksi Dengan tatap maya Yaitu dengan komunikasi Terkait perkuliahan Bisa lewat Whatsapp Atau Gmail Atau Zoom Meeting Maupun di sistem Akademi kampus Misalnya dengan melakukan Kuis atau tes Di website siakat kampus Kemudian assessment Assessment Adalah suatu cara penilaian Kepada mahasiswa Oleh dosen Guna mengukur kemampuan Mahasiswa dalam menerima materi Pada awal Perkuliahan Saya jelaskan Mengenai bobot nilai Yaitu Kehadiran Berbobot 10% Kemudian tugas 20% UTS 35% Dan UAS 35% Saya jelaskan juga Mengenai penghargaan Yang diberikan Jika mahasiswa aktif Di dalam kelas Dan begitu juga Sebaliknya Jika ada mahasiswa Yang melakukan pelanggaran Seperti Terlambat datang Di kelas Menyontek Dan menggunakan HP Maka Akan mendapatkan Hukuman Berupa pengurangan nilai Hal ini dilakukan Untuk Melatih Kedisiplinan Di kalangan mahasiswa Selanjutnya Berikut ini adalah Video pembelajaran Yang saya lakukan Di dalam kelas Botani Farmasi Dengan materi Jaringan pada tumbuhan Pendekatan pembelajaran Yang dilakukan Dalam penyampaian materi ini Adalah Ceramah Dan tanya jawab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke Jadi kita akan Mulai Perpuliah Dengan Selamat Ya Insya Allah Jadi kita akan Membahkan Pada Dan Jaringan Ya Tipe-tipe jaringan Sebenarnya Sebelum Mata Kedisiplinan Bapak mulai Marilah Kita Berdoa Bersama Jika Bapak 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 Berdoa Selesai Oke Jika belum Kita Panjur Dengan Kemarin Dutupnya Sejari-jari Perket Yang Jaringan Kara-kara Ini Karena Sejari-jari Preview Preview Maksud Preview 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 Terkait Matakulian Atau Pertemuan Kedua Yang Kemarin Dua Kedikanya Matakulian Keduknya Tipe-tipe Perbungan Dan Cokoknya Ada yang Maksudnya Kan Tipe-tipe Perbungan Tipe-tipe Perbungan Itu ada Berapa? Saya tahu Buka 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 Kembali jejum akan jadi,pa? Apa itu bunga atau jejum? Yang ketiga adalah bunga. Contohnya apa? Karena ada faktor gunakan, ada faktor gunakan, ada pemainnya yang ditunggu dikucuk, itu sudah otomatis tangkai dua itu gak bisa dibuat lagi Jadi, jadi apa namanya, ya pertumbuhannya terbatas Tapi kalau kemana juga terbatas, ya dikucuk, ya tangkainya itu gak ada belakangnya Jadi, ya pertumbuhannya ke atas itu dia maktimal, ya, lebih terbatas seperti itu Ya oke, terima kasih, berarti teman-teman semua belajar Oke, kita lanjut ke babal belakangnya ya, babal belakangnya Jadi, itu terkait dengan jaringan, tapi Bapak ingin mengingatkan kembali terkait dengan kontrak kuliah KM Yang dari awal, berapa Bapak kamekan, tapi searchnya itu ntar berubah ya Oke, Bapak ingatkan lagi bahwasannya itu, gue tadi informasi, itu peneriannya Jangan ada di, aku akan berhubungan di, aku akan berharap, itu 35% Jangan ada di, aku akan berharap, itu juga, 20% Jangan ada di, aku akan berharap, itu juga, 20% untuk bekerjakan, untuk kalau tidak mengerjakan tugas itu akan diimbangkan bobot benar sebanyak 20% Oke, sudah ya? Sudah Kita langsung keberadaan saya Oke, seperti yang berbahasa berita hari ini yang itu sebuahnya adalah memahami, memahami, diterjukan, macam jadinya terkesemukan Jadi sebuahnya adalah output-nya adalah Nah, keberadaan yang terkesemukan ketiga ini adalah hal-hal-hal terkesemukan memahami dan diterjukan macam jadinya terkesemukan Itu ya, betul-betul ya Kalau mungkin-betulnya, kita lanjut ke-betulnya Kemen ke jaringan ya, betul-betul Apakah yang mampu tidak jaringan? Nah, jaringan itu begini ya, betul-betul jaringan pada lukisan Itu adalah akumulasi bagi seharga dalam bukuan yang menjari-menjari kutut dan kutut yang dunia yang sama Di kumpulan itu juga ada jaringan Di kumpulan itu juga ada jaringan ya, di kumpulan itu juga ada jaringan ya Kalau jaringan pada kumpulan, itu akumulasi dari peraksa atau kayu-kayu dan sebagainya Nah, kalau yang lebih kecil dari jaringan, itu apa? Penyusun jaringan adalah? Penyusun jaringan pada kumpulan itu juga ada jaringan pada kumpulan itu juga ada Seperti itu ya, betul-betul ya Oke, kita lanjut Nah, jaringan itu ada 4 macam ya Yang pertama adalah jaringan peguas dan pertama adalah jaringan penuh Yang kedua adalah jaringan pengangkut, punya jaringan pemain atau menyopong, dan jaringan tetap Atau juga pengendimnya, seperti itu Nah, apa itu jaringan penuh aset? Nah, jaringan penuh aset itu merupakan jaringan yang saat-saatnya asyik kegulan giri Jadi saat-saatnya itu akni kegulan giri Jadi pada jaringan penelitian ini, itu terpat di mana kebuatan itu sungguh. Jadi jaringan penelitian ada berdasarkan kepatnya dan beberapa macam, yaitu ada yang kepatnya disampingkan atau tunjuk, kemudian ada yang kepatnya di laku-laku samping, ada yang siap berada di nasa laku-laku atau di terkara di jaringan. Jadi jaringan ini yang bertanggung jawab terhadap perhubungan tanaman, ini jaringan penelitian. Oke, kemudian karena ia bisa lumbu, maka ia bisa dupa embiona, artinya jaringan embiona di sini adalah jaringan yang masih bisa lumbu. Ya, masih bisa lumbu. Oke, begitu. Kemudian, terdiri sahaja, beli-beli sahaja medisem, bikin-bibik, kerusun apa, karna kong-kongan saja. Kemudian biasanya jaringan ini dapat dimukulkan pada jaringan penelitian untuk 7 batang dan akar. Ya, karena jaringan ini yang bertanggung jawab terhadap pertumbuhan tanaman. Biasanya jaringan ini ditemukan pada jaringan juru, jaringan penelitian, kong-kongan, jaringan, beratang, ya. Biasanya jaringan ditemukan pada matang, sebagainya. Biasanya jaringan ini yang ditemukan terhadap pertumbuhan tanaman, sebagainya. Kalau kukian sel-meristensi berlumah macam ya, ada meristensi berlumah macam ya, ada meristensi berlumah macam ya, Apakah yang menunjukkan yang berlumah? Meristensi berlumah ini adalah suatu meristensi, meristensi berlumah macam ya, yang berkembar dari sel-sel embional, sel-sel yang berlumah embio, artinya yang berlumah embio disini, artinya yang bila sel-sel itu masih bisa untuk tumbuh ya, kemudian terdapat menunjuk akar dan penjimbangan atau manajemen itu, karena dia merupakan suatu perjalanan yang tertanggungjawab terhadap pertumbuhan suatu tanaman, kemudian terdapat jadinya jadinya yang jadinya untuk membuat jadinya terlumah tinggi, jadinya 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 tumbuh atas, kok bisa. Kemudian ini adalah gambar dari abad majanya, dan ini adalah gambar dari abad majanya, ini adalah gambar dari buahnya, dan kemudian ini adalah gambar yang takarnya, ada gambar dari abad majanya disini, yang juga bisa terang, ada yang berada di samping, dan penjauh terhadap pertumbuhan ke arah penusaran datang seperti ini. Kemudian ini ada konteks, yang konteks itu bagian lainnya, ada pokokan hidup, kemudian ada remisten yang ada di bawah, yang remisten kronomi yang ada di bagian bawah, kemudian disini ada bagian akar, bagian bawah, ini juga dampak dari gambar yang di samping, kemudian yang di samping itu bisa dihujuk, kemudian bisa di akarnya, bisa di sini, bisa di sini, kemudian bisa di akarnya di sini, kemudian bisa di sini, kemudian bisa di sini ya. kemudian bisa di sini, perubahan, kemudian bisa di sini, kemudian ada bagian yang mengalami eliminasi, mengalami pertanian atau pertanian, ya seperti itu, ada bagian yang mengalami ketubuhan ke atas, ya seperti ini, kejadian, tapi-tapi sempat tidak di, di apa ya, di apa namanya, ini, apabila dilihat dari, dari kompok ya, benar-benar itu sangat tertentu, ya, di sini ada jadikan kekuatlah, ada medicine, ya paling bawah, ada medicine, medicine yang bertanggung jawab, terhadap pembuatan akar dan sebagainya, tapi ada medicine, medicine yang paling cukup, yang bertanggung jawab, terhadap pembuatan ke atas, untuk pembuatan penyelitian, seperti itu. Nah ini, yang bisa selagi ya, ini nambah bisa dikatakan, medicine yang terjelaskan. Ya seperti itu. Nah, kemudian yang terlalu adalah medicine Sudek, medicine Sudek, itu adalah suatu jadikan, itu tempat dari jadikan kekuasa, kekuasa yang kelas, kekuasaan lebih transisi, ya, masihEOCIPAT renevatis, dia tinggi bakar untuk kekuasaan sempurna, dan sebuah ini berarti, juga ya, kubuhkan ke samping. Ya kalau kekuasaan sempurna ini, dia ke atas. Nah, kabarnya seperti ini, apabila kita bisa beritahu dulu lagi seperti ini, dia bertanggung jawab terhadap menungguan ke samping, ada biletnya di sana, ada peluetnya di sana, ada portek, portek itu merupakan lapisan kayu yang keluar ya, yang di dalamnya idekis, biasanya ada portek di situ, ya. Nah, mungkin kampio, ya, kalau di dalam tubuhan, dibatang tubuhan yang terhadap kami, kampio, berarti tubuhan tersebut itu masih bisa tumbuh, ya, karena salah satu, penis dan, ya, ketika dia masih bisa tumbuh, maka biasanya itu ada kampio, ya. Kalau nggak, sudah ada kampio, ya, nggak bisa tumbuh, sudah, sudah, tetap tumbuhnya sudah, tetap. Tapi selama masih ada kampio, maka, waktu tubuhan itu masih bisa tumbuh, ya, ketika kita rakit saja, ya, kita rakit, ya. Nah, jaringan itu adalah jaringan terangkut, ya, teman-teman, ya, jaringan terangkut ini bertugas untuk mengangkut hasil-hasil metabolisme oleh tubuhan, ya. Baik itu hasil posok sintetik, hasil penerapan makan, dan sebagainya, itu diangkut oleh dua jaringan ini. Nah, jaringan terangkut, itu ada kira-kira poin, ya, di mana kira-kira poin itu di sini, ya, ini penampang tempatan yang juris, ya. Kemudian, ya, diberikan diberikan diperparan, kemudian tidak disuruh kesuk, ya. Kemudian, ini gilainya di sini, ya. Nah, kira-kira, kira, itu fungsinya adalah mengangkut air dan makanan yang diperoleh, yang diserapa, menolongnya akar dan daun, ke daun ya, kemudian daun, karena menolongnya daun, akar akan dilakukan proses fotodimesis, nah itu, nah, kemudian diolah bagi makanan, ingat ya, pelajaran, waktu yang sampai ke depan, oke, itu ya, kemudian kedua-dua adalah roe, nah kalau dengan roe, itu tugasnya adalah mengakur hasil fotodimesis fotodimesis dari daun untuk diluluskan ke bagian-bagian proses dan kita nama, nah oke, berarti seperti ini, nah ini ya, kira-kira, rususnya orang dan orang-orang kusair, sekadar api keral ya, nulus di bagian apa sekedar, kemudian akan digamalkan proses fotodimchau dan kemudian selanjutnya terlalu berkeha, tegak hati-tgak hati dan politik dan biasanya di situ, rusnya adalah kakur-kawar kunstensi buku ya, Kemudian oren, yang oren ini strukturnya mirip dengan oren, yang tadi kebedaannya adalah hal tadi ya, saya jawab-jawab tadi dalam hal fungsinya tadi ya, kalau oren itu mengambut air atau mengisi dari tanah ke bumi batang, kemudian kalau oren itu lebih, fungsinya lebih kenyedarkan atau mengambut hasil produksi tersebut. Nah ini adalah kebedaan, kebedaan struktur jaringan kiret dan poe, kalau kiret seperti ini ya, karena kiret itu fungsinya mengambut air yang masih kasar, dan fungsi-fungsisi yang masih kasar, dan juga poli-polinya, poli-poli jaringan ini dia lebih besar, kebedaannya dengan poe, poli-poli jaringan poe itu dia lebih kecil, karena dia mengambut carisan makanan yang sudah diolak, carisan makanan yang sudah diolak, jadi bentuk volume yang dia lebih kecil, sehingga, ya, terabut, ee, pi, ya terabut, itu berbeda, lebih besar ya, ini ya, daripada yang poe, seperti itu ya. Oke, ya ini adalah jaringan kemarin ya, jaringan kemarin, jaringan kemarin ini ada 3 macam, ini jaringan kemarin, jaringan datar, dan jaringan keburu ya, jaringan keburu ya, oke. Oke, ya, 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 ya. Oke, ya, 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 ya Parenkin. Parenkin ini biasanya terlalu pada akar, batang daun, jadi itu sudah hampir tipis dan sebagainya. Kemudian yang kedua, yang berdasarkan kedua, itu adalah parenkin. Kebetulan hampir salah dengan parenkin, fungsi penguat tumbuhan, mudah dan tetap. Selanjutnya itu berburu pula, karena penebalan seluruh saya. Kemudian yang ketiga adalah parenkin. Parenkin ini sebuah jaringan nyopong yang keras dan giginya tebal. Terus dari sel nanti tidak terlalu antar sel. Sel sel nanti sel nanti sel nanti sel nanti sel nanti sel nanti. Seperti itu. Oke, ini adalah perbedaan antara sel parenkin. Sel perjalanan nyopong ini menjalinkan korentis dan jaringan nyopong ini. Pada picitnya sama ya. Pada picitnya sama, ada picitnya yang di sini. Ada lapisan antar sel. Ya. 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 Pada picitnya sama korentis. Ya. Itu dia tidak mempunyai lapisan antar sel ya. Ruangan antar sel. Jadi tidak ada ruangan antar sel ya. Pada korentis dan korentis. Kalau pada picitnya dia punya semacam ruangan antar sel ya. Kelar antar sel ya di mana di sini itu berisi udara ya. Kalau yang jaringan korentis dan korentis itu dia tidak mempunyai lapisan antar selnya ya. Sehingga dia lebih lambat. Tusunannya lebih lambat. Bebeda dengan jaringan picit. Jadi kata bisa ada celah. Ya celah antar sel di sini. Maka dia tersusunannya lebih mudah seperti ini. Oke. Apakah ada kembaliannya teman-teman? Oke. Oke. Kalau tidak ada hukum cekian. Perkuliahan hari ini ya. Tapi sebelum kita nanti perkuliahan di dunia. Bapak akan kasih hubungan semua. Bapak akan kasih hubungan semua. Bapak akan kasih hubungan semua. Karena perkuliahan kelebaan kita akan membahas kekian. Bentuk di nama pro. Ya betul. Oke. Silahkan nanti. Apaan-apainnya dikirman korentis kekian ini. Ya. Silahkan di KPDT sekalian. Sekalian sekalian. Ya. Lihat ini di depan. Ya. Kan begitu semua ya ini ya. Ya. Nanti ada juga mahasiswa atau dua mahasiswa. yang akan bapak ini. Untuk mempresentasikan. Terkait dengan makamannya. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Kalau tidak ada pertanyaan. Ada segala ya. Terima kasih. Terima kasih. Kalau tidak ada pertanyaan. Terima kasih. 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 Terima kasih.